Seorang mantan buruh pabrik di Kabupaten Lebak sukses merintis usaha mebel dengan omset mencapai jutaan rupiah. Pria bernama Jupri ini warga Kampung Cipasung, Desa Soekarenda, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, di PHK dari tempat kerjanya. Namun, PHK tersebut justru membuat Jupri kini sukses menggeluti usaha mebel. Di tempat berukuran 3 ke 4 meter yang berada di samping rumahnya, pria berusia 52 tahun ini tampak sibuk dengan membuat berbagai jenis produk dari bahan kayu, seperti kusen, daun pintu, daun jendela, meja, kursi, lemari pakaian, rak piring, hingga peralatan rumah tangga lainnya. Sebelumnya, Jupri merupakan karyawan buruh pabrik di salah satu perusahaan percetakan di wilayah Serang. Namun, setelah bertahun-tahun ia bekerja, pada 2022 lalu, Jupri kemudian mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK dari tempat perusahaannya akibat dampak pandemi COVID-19. Kondisi tersebut tentu saja membuat dirinya syok dan tertekan. Apalagi ada keluarga yang harus ia hidupi, dibantu istri serta cucunya. Jupri kini sukses mengembangkan bisnisnya, hingga beromset mencapai jutaan rupiah dalam satu bulannya. Ya karena memang inilah yang saya bisa, Pak. Selain ini ya nggak bisa, makanya saya menekuni usaha ini. Dulu saya kerja di pabrik percetakan di wilayah Serang, cuma karena efek dari COVID waktu itu, jadi sehingga perusahaan itu mem-PHK sebagian karyawannya, termasuk saya yang kena PHK. Untuk harga yang dijual sangat bervariasi, mulai dari harga Rp200.000 hingga Rp500.000 tergantung jenis dan ukuran barang. Nanu Soekarno, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan.